Intro Baru seumur jagung jalinan kisah kasih asmara antara pedangdut cita-citata dengan Ikshal Muhammad. Namun hubungan keduanya dikabarkan kandas di tengah jalan. Pelantun lagu Sakit Nyatu di sini mengaku sudah tidak bisa menjalani hubungannya lagi dengan Ikshal karena adanya unsur pemanfaatan dalam hubungan mereka. Dugaan pun menyerebak yang menyebut Ikshal hanyalah pacar rekayasa dibalik perilisan single terbaru pedangdut yang bernama asli Cita Rahayu tersebut. Jangan acara kita ada-ada aja. Itulah memang kehidupan artis itu emang ada-ada aja. Padahal mungkin Om sebenarnya yang lebih dari itu banyak. Tapi berhubung kita tampilan di depan layar kaca jadi mau gak mau kesorot terus. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi pasti menjadi pusat perhatian. Itulah salah satu resiko jadi pabrik figur. Tapi pacaran satu minggu. Artinya sumur jagung. Sumur jagung mati ke bulan. Niatnya mungkin sumur jagung. Oh mungkin sumur jagung yang gagal panen kali. Satu minggu. Mungkin bisa jadi. Nah hari ini kita akan menghadirkan yang ada hubungannya dengan tayangan sebelumnya. Yaitu tentang putusnya Cita-Citata dengan Ikshal. Oh kalau gak Cita-Citata berarti Ikshal. Bisa. Mau didatangin kesini. Pokoknya ada hubungannya dengan putusnya Ikshal dan Cita-Citata. Berarti kalau gak Cita-Citata Ikshal. Ya bisa. Ditelepon gak? Gak usah. Janjian kok sebentar lagi katanya dia mau daftar. Gak lama nih gak nelpon-nelpon. Iya. Gak usah deh. Tintong. Pas. Silahkan masuk. Cita. Aduh Cita-Cita. Ini Cita-Citanya apa kalau ini ya? Coba silahkan. Hai Cita. Ini kayaknya Cita-Cita Susan sama Ria Enes ya. Sebentar. Cita. Jangan melotot gitu dong. Kan takut. Cita jangan gitu dong. Kan datang ke rumah ada-ada aja untuk klarifikasi. Sebenernya kenapa pacaran cuma sebentar. Bukan dulu deh topengnya deh. Ini kamu siapa sih? Bukan Cita kan? Kamu bukan Cita kan? Oh pasti diinstal di dalamnya. Masih instal pakai Cilbak. Buka dong. Boleh dibuka gak? Kira-kira kamu lebih nyaman pakai topeng? Atau lebih nyaman gak pakai topeng? Ya gak pakai topeng lah biar mukanya kelihatan. Ya takutnya dia dengan adanya pemberitaan ini. Jadi udah deh aku pakai topeng aja. Ceritainnya kan bisa aja om. Mau pakai topeng gak? Pakai topeng gak? Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar kulihat warnamu. Biar kulihat warnamu. Cantik. Aduh-duh. Apa kabar? Baik. Apa sih nih? Situ main nanya apa kabar emang tahu siapa? Ya kan nanya kabarnya dulu baru kamu siapa? Apa kabar? Baik banget. Langsung. Kamu siapa? Kamu pakai topeng cita-citata? Apa hubungannya dengan cita-citata dan Ical? Duduk duduk duduk. Yaudah kita masuk keadaan ngobrol deh. Ada-ada-ada. Apa hubungannya kamu dengan putusnya Ical dan cita-citata yang baru berpacaran satu minggu? Aku gak ada hubungannya sih sebenarnya. Gak mungkin dateng ke sini gak ada hubungannya. Dengar, dengar. Dengar, dengar nih. Katanya kamu itu ya? Pernah pacaran dengan Ical? Iya. Kapan? Belama, 2013. 2013? Terus sekarang kenapa baru pengumuman pas lihat? Ini aku mau klarifikasi sih sebenarnya. Sebelum klarifikasi, kita kan belum tahu namanya siapa. Oh, gak ada yang nanya ya? Nanya dulu namanya, baru ngobrol. Nama-nama-nama. Aku Bella Luna. Oh, Bella Luna. Yang disebut-sebut orang itu ini orangnya. Saya dengar namanya sih katanya gini. Putusnya cita-citata dengan Ical itu katanya tiba-tiba lebih heboh lagi. Karena ada sosok Bella Luna yang mengaku-ngaku pernah pacaran dengan Ical. Berita mengatakan demikian. Beneran? Pernah pacaran? Pernah pacaran? Udah lama. 2013? 2013 itu. Dulu putus kenapa? Putus karena... Ya, beda argumen. Beda argumen doang putus berapa lama? Acaranya berapa lama? Kalau ini kan seminggu. Lu berapa hari? Nah, 9 bulan. 9 bulanan. Jadi anaknya cowok apa cewek? Eh, itu 9 bulan aku hamil. Ini kan pacaran. Kalau pacaran di 9 bulan. Iya. Eh, nanti lu Bella. Lu kenapa tiba-tiba ketika ini putus. Terus lu tiba-tiba lapor. Eh, gue juga pernah lu pasaran sama Ical kira ayat udah lo gitu. Enggak. Sebenernya itu aku... Awalnya gimana? Sampai orang-orang jadi tahu kalau kamu pernah pacaran sama Ical juga. Waktu itu kan infotemen. Dan waktu itu ada media. Dia tahu waktu kejadian aku dulu sama dia. Kejadian gimana sih emang? Kejadian sama Ical dulu. Ewan gimana kejadiannya? Karlu, dari awal jadiannya gimana deh sama Ical? Coba ceritain. Mungkin kita kurang update nih soal Ical dan juga Bella. Waktu itu pacaran gimana di tahun 2013? Awal ketemunya? Baik-baik aja sih waktu itu. Ketemunya satu manajemen. Terus jadi deket. Oke, terus pacaran. Iya. Putusnya kenapa? Iya, karena... Kurang... Kurang apa ya? Kurang satu arah. Satu misi-satu misi. Argumennya beda. Tapi katanya ada tindak kekerasan benar. Ngomong gak ya? Iya. Gak tau. Karena berita tersebar katanya Bella ngomong saya putus dan karena ada tindak kekerasan juga gitu katanya. Benar. Benar. Jadi saya bertanya dari berita yang saya baca sebetulnya. Iya. Kamu berbicara itu juga kepada wartawan bahwa saya pernah dulu tindak kekerasan, ya? Karena dipancing-pancing juga sama Median. Jadi kan aku... Akhirnya keluar juga. Akhirnya aku ngomong juga gara-gara dipancing gimana sih? Kenapa baru keluarnya sekarang ketika tahu Ical ternyata perpacaran dengan Cita-Cita Tayang satu minggu itu. Terus kamu jadi ikutan. Saya juga loh, gitu. Maksudnya aku baru munculnya waktu... Sekarang. Karena media, media yang ngejar aku. Dia tahu dulu kan dia medianya juga ekspos aku waktu sama Ical. Pas 2013? Ical itu apa sih kerjanya sih? Aku pas 2013 gue gak tahu ya. Ical itu kerjanya apa sih? Dia di... Di... Entertainment juga. Dia model ya? Model. Kok kamu? Dia juga sinetron juga kan, Ical. Kamu apa? Aku FTV, sinetron juga, film juga. Oh, jadi pas dulu kamu putus sama Ical dulu tahun 2013 pun heboh. Ya heboh. Lu kemana tahun 2013 bisa gak tahu berita dia? Iya, gak tahu ya. Nonton dong TV-nya. Ada masuk TV saat itu? Ada di... Di berita ada. Oh, Om Irfan kan 2013 belum punya TV. Mana tahu beritanya. Oke, akhirnya sekarang Wartawan menghubungkan Ical dengan Cita-Citata, Ical dengan Bella gitu ya. Oh. Tapi ini jadinya, maaf ya. Ada orang ngomong katanya kamu numpang popularitas jadinya. Aduh. Nampak seperti demikian. Sebuah kesalahan waktu itu kan aku cuma membantuin media itu kan temen aku udah lama waktu. 2013 itu, jadi gimana sih dimintain tolong aku pas itu lagi di lokasi, disamperin. Aku juga sebenernya udah males ngomongin masa lalu. Aku juga udah punya kehidupan sekarang. Aku udah tenang sama kehidupan aku yang sekarang. Terus media tuh yang, ayo dong Bel, tolongin, tolongin. Terus, yaudah ini aku di lokasi, kamu samperin, udah disamperin sama media. Terus dipancing-pancing masa lalu gini-gini. Gimana sih media tuh emang, aduh kadang-kadang kalau sekali ngomong itu, tapi kalau gak ada media kamu gak ada di TV lho. Tapi menikmati gak jadinya? Enggak malah ganggu. Ganggu jadi kayak nge-judge aku yang cari popularitas, yang apa sebenernya. Aku juga dunia aku di FTV, aku cari duit di entertainment, aku udah cukup gitu lho. Oke, itu cita-citata, katanya kamu juga ikut sibuk, tanda kutip, ketika trio Cecepi dan Deni Cagur tersandung masalah. Ada tayangan dulu ya, ini dia. Kita lihat ini dia. Jadi pelajaran juga, jadi jangan sembarang bercandaan, ada basisnya. Jangan kayak negara kita kok dibuat bercandaan. Sedangkan kita tuh sebenernya udah enak banget tinggal ngerasain kemerdekaan, tapi caranya Zezekia Gotik kan jangan sampai rusak lambang kita gitu kan. Juppe juga, terus disitu ada Deni Cagur juga. Jadi lebih kita, maksudnya lebih mereka harus biar sadar juga gitu loh kesalahannya. Dia tuh emang bener-bener, bener-bener gak patut dicontoh buat penonton yang ada, yang pada nonton acaranya itu. Yang bisa merendahkan artis juga kan. Jadi kan aku sama kalangan artis yang lainnya juga jadi kayak, jadi gak enak juga. Oke, niatnya baik supaya bikin hati-hati kita di posisi sebagai artis, lebih bertindak hati-hati karena dipandang oleh semua orang. Itu kamu sampai melaporkan ke polisi? Atas dasar? Ya, Pancasila itu kan. Jadi kamu apal banget sama lambang-lambang arti dan juga yang pada saat itu. Harus apal sih orang warga negara yang baik. Gak apal. Apal. Nah, maksudnya gini, saya ditanya orang mengenai kasus itu, iya saya jawab. Tapi saya tidak sampai melaporkan biarlah orang-orang terkait. Tapi jadi pembelajaran buat kita juga. Kalau kamu keperluannya, kepentingannya apa sampai ikut melaporkan? Waktu itu sih karena aku ngeliat di beritanya itu, terus dia gitu lawyer aku bilang, Bel ini gimana nih? Terus ya, karena waktu itu apa ya, aku juga ngerasa kesinggung juga lawyer aku bilang, ini Bel harusnya gak pantas nih, dia si itu dibuat bercandaan. Iya, iya emang gak pantas. Iya, betul. Gak pantas, maksudnya kalau misalnya ngomong gitu kan mesti hati-hati. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita kayak gitu kan jadi keterusan. Terus? Jadi kepentingannya apa pada saat itu datang dan melaporkan? Tadi kan dibilang bahwa bukan cuma kamu aja, kamu dan teman-teman artis lainnya. Siapa selain kamu yang melaporkan? Banyak banget dari kumpulan lawyer-lawyer yang lain sih. Oh, lawyer-lawyer. Lawyer-lawyer lain. Dan ada beberapa artis yang gak mau disebutin. Kita prihatin dengan peristiwa tersebut. Tapi kalau saya pribadi nih, kalau ikut melaporkan, ya bukan hak kita gitu. Ada beberapa badan yang ngelaporin, LSM-LSM, ya monggo gitu. Kamu gak takut dianggap mengambil keuntungan dari situasi tersebut? Enggak. Ya, soalnya waktu itu aku juga ngeliat, aku diliatin Youtubenya, terus aku ngerasa lawyer aku juga bilang ini gak pantas dia ngomong kayak gini-gini gitu kan. Tergerak, sebagai warga negara untuk. Oke, harapan kamu dengan melaporkan tersebut? Apa? Iya, biar agar gak kejadian kayak seperti itu lagi. Silah pertama apa sih lambangnya? Silah pertama apa? Silah pertama apa ya lambangnya? Apa ya? Oke. Laporin gue juga loh lambang gue ntar. Tau gak? Ini kenapa gak beritahu aku? Lo tuh buka di Google deh. Enggak lah. Kan kamu melaporkan orang yang gak tau apa ngga silah. Kamunya tau tapi kan? Tau. Gak semuanya, aku tau sih. Menyanyi introspeksi sendiri daripada laporin orang. Tapi dia berani banget lo dateng sendiri gitu dan bilang kalau misalnya bukan cuma dia aja dan teman-teman artis lainnya. Berani banget, nekat maksud aku sih. Yaudah. Yaudah. Tengah apa tuh? Tengah apa tuh? Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Juppe? Juppe, gue lagi syuting ada-ada aja. Ya. Terus, lo pernah kenal sama Bella Luna gak? Tau. Tengah gak kenal, siapa dia? Nah, Bella Luna itu dulu dia kan artis katanya. Terus udah gitu dia laporin pas CCP tersandung masalah yang Pancasila. Dia sampe ngelaporin ke polisi katanya gak suka dan juga tergerak sebagai warga negara dan juga sebagai sesama artis kok gitu. Kata dia gitu. Aksapaan dia? Katanya si FTV. FTV? Ya? Gue ada yang sama Bella Luna? Ini Bella Luna nya lagi barang kita ini lagi live, lagi ada-ada aja. Oh ini live? Betul, lagi ada-ada aja, syuting ada-ada aja. Ada Bella Luna nya. Oh terus? Atau bukan-bukan dia? Nah, sekarang komentar lo gimana nih? Ada artis nama Bella Luna sempat melaporkan ke polisi tentang kejadian yang lambang negara itu. Ah, buatku sih gak penting ya? Gue juga komenin, apa-apa ini? Hal-hal tertentu ini dan kita udah diperiksa kemarin di polda semuanya sesuai ikut aturan hukum. Yang pastinya kita sebagai anak bangsa yang menghargai semuanya aturan-aturan hukum. Jadi kalau si FTV itu gak paham kalau dia mas, gak paham. Oke, oke. Apapun niatnya terserah ya, yang jelas sebagai warga negara, Juppe sudah melakukan kewajiban-kewajibannya ketika dipanggil untuk melakukan kesaksian dan lain-lain ya, Peya? Iya, pasti. Oke, oke. Kalau pasti, pasti itu. Dan apa namanya, Kayak, Oh, tunggu-tunggu sebentar. Ini apa namanya, Maksudnya dia yang laborin karena apa? Nah, Apa tujuannya? Nah, coba. Aku juga nanya itu yang sama. Kamu tujuannya, Apa sih sebetulnya? Kalau masalah dia yang pernah foto-foto seksi gitu juga ya di masalah ya? Lu pernah foto-foto seksi emang? Sekarang mah pake jilbab tau. Ada, ada, ada. Menkrikol masalah ya? Iya, iya. Tapi sekarang katanya pake jilbab tau. Masa? Iya. Ini depan gue. Oh iya? Iya gitu. Oh iya? Gitu deh Pak. Ya gitu deh. Itu lagi liburan loh. Mau ngelaporin itu tujuannya apa? Bentar. Lu tujuannya apa pas ngelaporin? Waktu itu sih aku dari lawyer aku, Dia nunjukin di Youtube, Terus dia bilang sama aku, Kamu merasakan? Kamu merasakan? Atau kamu? Gimana? Kamu dari apa? Artisnya itu? Maksudnya gimana sih? Gue gak paham banget. Sama gue juga gak paham sebetulnya Pak. Jadi dia merasa katanya dia mewakili artis. Karena dia... Dia tuh artisnya itu siapa? Bela ini artis FTV katanya dia mewakili... Iya. Dia mewakili artis. Artisnya itu siapa? Hati-hati mengesamakan artis. Karena sebagai saya, Fabric Figur, Saya juga merasa saya artis. Dan teman-teman saya, Alhamdulillah, Di partis, Di mana-mana, Bagian apa? Nah. Atas kejadian FTV kan? Atau artis film kan? Atau artis... Apa ini? Betul. Karena... Artis itu siapa? Coba kasih tau saya sekarang nama-namanya. Bentar. Dari... Di bawah naungan Hami. Hami? Iya. Itu mereka semua tanda tangan. Yang di bawah naungan Hami itu semuanya tanda tangan. Artisnya. Iya. Kalau gak sama ada penjawab ya? Teman saya itu ya. Ada siapa lagi sih? Di situ ada Adhita. Saya mau tepun langsung. Apakah dia juga berikut serta juga melaporkan ini? Saya pengen tau. Karena kemarin saya abis ketemu dia. Mungkin gak ada yang beri kucampur dulu. Kegitu-kegitu. Nah. Yaudah. 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 Terima kasih informasinya, Pek ya. Biarkan Jupai liburan. Iya, iya. Oke, terus-terus, Pek. Perorangan atau ada asosiasinya? Perorangan atau asosiasinya? Kalau atas Hami. Atas sama Hami. Jadi Hami yang melaporkan kami. Nah. Berarti Hami itu kan ada... Susan Kalijaga. Ada siapa lagi ya? Tuh. Terus ini atas sama Sunan. Atau atas sama Hami. Kalau gak salah pengurusnya kan naga suara. Masa naga suara melakukan sendiri artisnya? Coba, coba. Soalnya waktu itu aku di... Dibilang sama lawyer aku, Rasman Arief. Dia bilang sama aku, diliatin di YouTube. Tentang yang waktu liputannya itu. Setelah itu... Siapa si lawyer aku itu bilang sama aku, ini pencemaran. Dan waktu itu atas nama si Hami itu. Oke. Oke, Pek. Berarti ada sama Hami ya. Dia ada sama Hami ya. Bukan ada sama Arief ya. Nah. Iya, Pak. Kamu hati-hati kalau kamu gini. Saya cuma kasih nasehat aja. Kalau kamu baru dalam dunia entertainment. Kalau kamu ingin menunjukkan gigi kamu ya. Itu harusnya lebih dari kebakat. Kalau kamu... Ini ada aturan ya. Ada aturan di mana yang... Kalau kamu gak paham betul situasi dan kondisi. Dan ternyata sekarang kamu... Aturannya bukan atas nama artis. Tapi melainkan Hami. Itu juga ada aturannya. Berarti ini asosiasi Hami inilah yang hajar kami. Itu ya. Yang saya paham. Iya, iya. Oke. Tapi ini juga nanti saya ngobrol lagi sama Bella. Apakah benar-benar dia mengatasi nama artis. Atau dia pribadi. Yang kebetulan juga mungkin dia menjadi anggota Hami. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas, Pek. Terima kasih. Ini hanya komunikasi ya. Betul-betul. Jadi maksudnya... Ini catatan buat saya ya. Betul. Saya akan panggain juga semuanya ya. Betul-betul. Karena takutnya ada pihak-pihak tertentu yang... Kayak memancing di air keruh gitu. Mencari popularitas dalam permasalahan orang. Iya, itu dia. Itu dia. Makanya saya juga, ini kan kasihan. Ya, iya. Saya juga tidak paham. Saya rasa Bella ini tahu banget sifat-sifat kami semuanya. Sebagai kakak-kakak seniornya dia. Betul. Ya kan? Tidak mungkin kami pernah ada niat untuk melakukan penitaan. Setepun apapun. Tidak ada niat ya, Bella. Iya, aku juga tahu. Tapi pasti sigur kita berusaha untuk menghibur masyarakat Indonesia. Iya, iya. Sip. Jadi kamu harus ada pengertian-pengertian kamu seperti itu dalam hidup kamu. Nah, jadi kita cek di hari ini ya. Sip. Oke. Apa dan dari mana menjadinya semuanya ya. Terima kasih kakak Juppe. Juppe, terima kasih banyak kakak ya. Happy Monday day ya. Happy semuanya ya. Bye-bye. Juppe, sehat terus, jumpa LFVU. Dadah. Love you. Bye-bye. Intinya mah ini bukan ingin menyudutkan siapapun, tapi klarifikasi. Betul, supaya jelas. Dan tadi juga Juppe menasihati ya harus lebih berhati-hati. Takutnya jadi timbul fitnah justru maksudnya mungkin baik, tapi justru jadinya malah terburuk. Sudah, sudah, sudah. Yang itu sudah jangan dipikirkan lagi. Mendingan sekarang kita mikirin gimana cara dapat hadiah di ada-ada aja. Silahkan telepon ke 021-536-90-300. Abis ini ya. Selesai lagi. Jangan kemana-mana tetapi. Ada-ada aja. Apa aja-ada. Juru kau janji bawa perlian untukku. Sehari makan sekalipun tak tentu. Kau bilang inilah, kau bilang itulah. Pusat dengan alasanmu. Kau pikir hidup ini cuma makan batu. Bela Luna Artis cantik kelahiran Bogor 31 Oktober 1993 ini belakangan sedang menjadi perbincangan. Bela yang namanya tiba-tiba menadak muncul terkait retaknya hubungan antara Cita-Citata dengan Ical pun sontak mendapat perhatian publik. Setelah dirinya mengaku sebagai mantan kekasih dari Ical Muhammad, Bela juga mengaku mendapat perlakuan kasar dan kekerasan selama berpacaran dengan Ical. Hal tersebut mendapat tanggapan jika kasusnya hanyalah settingan belaka untuk mendongkrak popularitasnya sebagai artis. Tidak berhenti di situ, perjalanan asmara Bela juga penuh kontroversi saat dirinya memutuskan untuk bercerai dari suami yang menjadikannya istri kedua. Janda satu anak ini merasa dirinya telah ditelantarkan oleh sang suami. Sekarang Bela dikabarkan sedang dekat dengan seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Apakah ini juga termasuk settingan dari kehidupan seorang Bela Luna? Wow, tiba-tiba hari ini saya mengenal Bela Luna dan tiba-tiba saya pun ikut ruwet dan rumit mendengar kisah hidupnya. Itu tahun 2013 yang katmu bilang kena kekerasan oleh Ical itu. Tadi yang bopel-bopel muka gitu. Bopel-bopel. Bagaimana ada kopek-kopek gitu? Luka, kek, apek, kek, memar, bopel. Itu yang di jidat bukannya jerawat aja. Iya itu jerawat. Jerawat jadi tindak kekerasan juga? Bukan! Tindakan kekerasannya apek, ngasih salep yang salah. Bukan, Ical mencet-mencet, mencet-mencet, aww, 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 tindakan kekerasan. Gara-gara galau makanya keluar jerawat semua. Oh itu jadi dikosa bukan gara-gara tindak kekerasan? Berarti benar kalau tindakan kekerasan itu dari Ical? Menurut laporannya. Itu yang di pipi apa? Pipi ya bekas goresan luka. Kekerauk sendiri kali pas garuk. Iya kayaknya. Tapi itu, kalau tidak kekerasan itu dari Ical. Kemudian selanjutnya kamu juga ternyata pernah menikah? Sampai punya anak, benar? Dengan siapa? Produser. Produser. Produser sinetron? Cinetron. Ini benar gak ngaku-ngaku? Ngamain ngaku-ngaku. Sampai punya anak? Iya. Maaf, maaf, maaf. Kabarnya maaf ya. Istri kedua juga? Dan gak pernah tahu. Langsung sedih nih enggak. Dan gak pernah tahu kalau istri kedua. Gak pernah tahu pada saat pacaran dan segala macam. Tahu. Terus kenapa berpisah? Karena tahu istri kedua atau gimana? Karena makin kesini makin sabar sih. Jadi makin sakit ati. Kalau makin sabar makin bisa menerima bukan? Ya sabar. Maksudnya sabar kan pasti ada batasnya kan. Maksudnya makin lama sabar ya. Kenapa? Kan bukannya sadar pada saat menikah itu menjadi istri kedua. Apa yang bikin gak sabar? Waktu. Jelas waktu. Terus aku kira jadi istri kedua tuh enak gitu kan. Bisa tentram hidupnya bisa di ngerti. Tapi kesini-sini kok waktunya jadi gak care sama aku. Jadi yaudahlah aku juga pengen. Ya gak bisa lah kan kamu juga udah membagi cintanya denganmu. Iya. Terusnya ngertiin gitu. Mungkin karena faktor. Mesti pengen. Aku juga masih 22 tahun. Jadi aku masih pengen diperhatikan lebih. Tapi dia gak bisa kasih. Apa yang bikin kamu memutuskan menikah pada saat itu dan menjadi istri kedua? Karena cuman dia sih yang mau nikahin aku waktu itu. Karena dia mau terima aku apa adanya. Dia agamanya juga bagus. Terus bisa nuntun aku ke... Terus ini kata Bella Luna merasa tertipu janji manis suami. Emang janji manisnya apa saat itu? Yang tidak terrealisasi. Iya. Iya aku pikir kan dia tahu agama. Dia gentle datang ke orang tua aku. Terus jadi aku pikir dia ngerti. Kalau dia tahu agama pasti dia tahu lah membagi waktunya dia. Tapi ternyata... Ternyata kecewa kamu. Kamu kali tuntutannya terlalu banyak. Enggak. Aku cuman... Enggak kok orangnya terima-teriman. Adanya punya anak. Anak sekarang sama siapa dulu sih? Sama aku. Dan kamu menyandang status janda beranak satu di usia sangat muda. Berapa lama menikahnya? Satu tahun ya. Satu tahun menikah punya anak. Anaknya umur berapa sekarang? Satu tahun. Berarti perceraian terjadi ketika anak sudah lahir? Waktu anak aku umur enam bulan. Gimana sih nikah sebulan tapi anaknya enam bulan? Nikah setahun. Nikah setahun. Anaknya sekarang umur setahun. Cerainya umur enam bulan anaknya. Iya. Udah deh dia doang yang tahu. Dibiarin deh. Gimana sih? Gini loh aku nikah. Lu aminnya berapa bulan? Apanya? Kan aminnya sembilan bulan. Anak enam bulan. Itu aja udah lebih dari setahun. Itu setahun-setahun. Eh setahun setengah lah. Oh ganti. Oh ganti beda lagi. Setahun setengah lah. Nikah tahun berapa? Tahun kema. Tahun 2000 berapa ya? Tanggap pernikahan deh tanggap pernikahan. Putus sama Ical. Agustus. Agustus setahun berapa ya? 2000. Pokoknya abis putus sama Ical aku merit. Pacaran sama Ical itu tahun 2013 kan? 2013 aku belum masalah. Berarti anggaplah 2014 menikahnya. Wah so anaknya sekarang baru setahun? Iya setahun. Lebih dong. Setahun. Anak aku umur setahun. Yaudah dia doang yang tahu deh gue pusing. Sekarang kan 2016 kan? 2013 aku menikah bulan apa? Bulan Agustus 2014. Anak lahir tanggal? May. Bener pas 9 bulan. Bener ya gue juga baru ngitung bener. Gimana sih? Liputin-puterin. By the way. Stock shot shot foto-foto kamu tuh maaf ya. Kan belum pakai jilbab. Kapan kamu memutuskan pakai jilbab? Baru. Berapa hari? 1 Mei kemarin. Oh hari dulu. Kirain baru hari ini pas dateng kadada aja. Oh alhamdulillah ya tapi ya. Selamanya ya. Iya jadi lagi proses. Jadi kalau setahun ini aku sih. Setahun ini sampai bulan. Eh sampai tahun depan itu aku. Kalau tahun depan aku bener-bener fix pakai kerudung. Kalau setahun ini masih buka buka tutur. Tahun ini aku jadi kalau misalnya syuting-syuting kayak kemarin syuting itu. Ya kalau sutradaranya pengen itunya perannya aku gak pakai hijab ya aku jalan. Terus kamu pakai jilbab tujuannya apa? Jadi pengen jadi lebih baik aja sih. Sebagai wanita. Soalnya banyak godaan di luar serem banget. Tapi kenapa ditawarin kontrak buka jilbab kamu masih mau? Kan pelan-pelan. Gak bisa langsung proses gitu kan. Apakah calon suami atau suami kamu yang sekarang yang minta kamu pakai jilbab? Enggak dari akunya. Dari kamu. Kamu udah bersuami lagi tuh dulu? Udah ada calon. Tapi calon tersebut setuju kamu akan menggunakan jilbab ya? Jadi target tahun depan akan mulai pakai jilbab. Nah kalau umurnya gak sampai tahun depan gimana? Makanya banyak memperbaiki diri dari yang dulu-dulu ya kan? Ya proses lah ya semuanya ya. Oke. Jadi tujuan kamu sekarang kedepannya mau ngapain? Mau melaporkan artis-artis lainnya kah? Enggak. Enggak udahlah cukup. Ruwet kan? Lu sih nyari pusing sendiri. Lu bikin sendiri sih. Sebenarnya bukan akunya. Gara-gara yang di belakang itu kan. Yang ngompor-ngomporin. Gara-gara yang di belakang itu. Gara-gara yang di belakang itu. Makanya terserah aku yang jadi. Oh iya benar juga. Nyesel gak apa yang telah kamu lakukan? Ya gak. Ya gak nyesel. Yang gak lah orang jadi panggil di talkshow. Tapi jadi ngerasa gak sih dengan resmi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ini kok ada acara lain deh. Mau kemana lagi sih? Ada STV lagi. Blum-blum, kita masih mau ngobrol. Ini masih ngitung bulan-bulan nih. Hmm, sore ini. Oke. Ya udah dia syuting benar. Hmm, cari duit dulu yang lain ya. Oh gitu. Tapi sebenernya jadi tambah terkenal ya. Apanya? Eh, biasa aja kalau abis dari. Oh enggak sebenernya juga udah FTV. Film nih. Biasanya kalau abis dateng di rumah ada-ada aja. Bererot jobnya. Amin. Amin deh. Makasih banyak deh. Ya udah terkenal tapi makin terkenal. Iya amin amin. Makasih lo udah diundang sini. Penonton sini juga. Tak tahu ya. Tapi seneng banget. Hah? FTV? Tapi, tapi. Aduh. Eh. Masalahnya kok. Ini pemen FTV kan nonton TV tiap hari. Tadi dulu. Irfan Hakim tau? Tau. Gracia Indri? Tau. Eh bentar mereka kan udah lama. Aku masih baru loh. 2013. Nanya, nanya. Nanya, nanya, nanya. Terlalu 11. Maksudnya gitu. Ibunya Gracia Indri tau gak? Tau. Istri gue? Tau. Tau. Makanan gue? Tau. Bella Luna? Tau. Nanti dia tunggu filmnya. Ada film. Ada film. Ada film. Ada film. Nanti. Lama gak gaul semuanya pada gak tau Bella Luna. Gak, gak sorry. Mereka yang gak gaul. Kita mah gaul tau loh. Bella ya. Bela ya. Bela ya. Bela ya. Thank you ya. Thank you ya. Thank you ya. Bye bye. Selamat tinggal ya. Thank you. Dadah. 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 Eh, eh. Semua yang dateng rumah ada-ada aja itu artis. Lu mah jangan soal jujur gitu. Gak, jangan gitu dong. Ini kan tuan rumah gak enak jadinya. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Lu tau gak dia? Maksudnya segmen 2 udah pergi? Siapa lagi dateng? Gua ketelpon. Gua ketelpon. Gua ketelpon. Gua ketelpon. Gua ketelpon. Haduh. Eh, ntar dulu lu belum nanya sama mereka. Siapa tau mereka tau kan. Banyak acaranya. Ini aja deh. Ini aja deh. Oh iya. Tanya aja deh. Tanya dong. Tanya dong. Tanya dong. Tanya dong. Cuma mau nanya. Lu kenal sama yang tadi. Cita-cita. 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 Gua juga gak tau. Itu vokalis barusan. Vokalis apa? Vokalis apa? Vokalis siapa? Kan gak tau kan? Gua aja gak tau. Oke. Kita telfon dulu bintang tamu berikutnya. Siapa sih Mudi? Si. Cek yang bintang. Hadis 2300. Miki Hari. Iya. Miki. Halo. Hei. Miki. Di mana? Di jalan nih. Pertama ini 2 menit. Cepet. Lu jangan batalin lagi ya. I cancel. Kemarin lu mau masuk ke adada aja cancel. Taunya di acara lain. Taunya muncul di acara lain lho. Cucu banget makin terkenal. Eh tapi sekarang perjalanan ke adada aja kan? Iya dong perjalanan ke sana dong. Udah nyampe mana? Bogor. Udah bentar lagi nih. Bentar ya bentar ya. Ditunggu ya. Iya kak. Dadah. Nikita Mirzani akan hadir. Sudah di jalan. Hei. Tapi kita juga mau ingetin kalo kita ada kuis di 021 536 90 300. Oke. Kita tunggu. Nikita Mirzani kayaknya udah di depan. Tuh 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 tuh. Nikita. Nah. Akhirnya Nikita Mirzani gak ngebasalin lagi. Nikita. Nikita. Tepuk tangan kali. Halo. Makasih. 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 Coba muter. Muter ke mukanya aku. Kok Nikita Mirzani berubah? Ah maaf. sebentar meeting keluarga siapa lagi enggak pernah-pernah kesini kali aku lagi ngangon bocah-bocah pasti mungkin ada Anggita Sari apa kabar sehat baik Alhamdulillah sehat kehidupan lebih indah atau lebih surat dibanding pertama yang bikin lebih indah apa lagi banyak kesibukan aja ini juga baru kemarin baru dateng Jakarta kan lama aku lebih lama di Surabaya selama ini lagi ngerjain project disana apa sih lagi ngerjain yang saya mau bahas sama kamu itu sekarang yang heboh kamu katanya katanya lagi dideketin nama pemain basket ya apa sih Aul ya ampun yang itu ya masalah itu kan di Surabaya ya iya katanya ada pemain basket katanya malah kasus sama pemain basket jadi menurut Anggita Sari itu katanya pemain basket ngejar-ngejar dia sampai di capture komunikasinya itu cantik banget itu sebenernya ya apa ya kembali lagi ya kalau misalnya aku tuh kalau misalnya macam kayak waktu sama pernah sama SA tuh yang mantannya TM yang katanya aku mantannya dia tapi nggak mau diakuin kan kesana kasian banget ya gue boeh padahal lu beneran sama SA pernah? pernah pacaran atau pernah kenalan atau pernah kerja sama? kok kerja sama SA giling ya ini maksudnya gini loh sebenernya berita-berita kayak gitu kan tampil pertama kan dari maaf ya media internet nah ini ada berita ini nih gara-gara tolak ajakan nginep di hotel Anggita Sari ribut dengan pe basket Daniel Wenas waduh oh iya oh iya jadi setau aku sih sekarang ya kalau misalnya media apa namanya internet kayak gitu tuh mereka ngambil dari Instagram gue boh ya kan mereka ngambil dari Instagram gue tanpa ada klarifikasi ya kan nah makanya saat ini harus klarifikasi di Instagram memang ada apa kamu? jadi waktu itu sebenernya sih memang dia gitu lu capture beneran komunikasinya ya jadi gue berantem itu temen lama gue banget itu temen lama gue sama aja kayak temen lama atlet-atlet itu tuh dari jaman gue SMA karena memang satu angkatan kan lu atlet juga? atlet-atlet leader? gak di lingga lah abis itu gue adalah berantem asal pribadi dan gue bilang gue capture gue capture lo ini, ini lo segala macem dan akhirnya lu capture dan lu posting nah gue capture dan gue posting ke dalamnya satu doang disitu isi capture hanya adalah yang itu kan ajakan-ajakan apalah-apalah gitu kan gak ajakan-ajakan aneh sih cuma keributan gue sama dia karena gue gak mau dateng ke dia gitu sorry to say banget gue gak langsung dihajar sama media online kan tau sendiri lah media online itu maaf ya selalu menyimpulkan isi Instagram bukan gue aja pastinya ya kan gak semua media online seperti itu tapi ada lah beberapa media online yang mengambil berita dari Instagram artis-artis dia selalu menyimpulkan sendiri dan orang awam orang awam kan juga jadinya kan jadi tapi itu harus ada penuh ke apa sih lu posting di Instagram itu udah milik umum iya itu udah udah milik umum dan gue diserang sama fans-fansnya terus ddw ya oh iya ddw sendiri juga gak bilang itu account palsu terus gue udah capek yang harus enggak kok ini bener kok ini bener kok kesannya gue pengen banget gitu kan akhirnya berhenti begitu saja kasusnya ya sudah lah gue hapus-hapus aja oke gak penting lah ya ini ada lagi katanya kalau itu yang itu yang mana tante itu yang TM lu kan tadi nyebutin TM dan SA nama TM itu kenal gak sih sebetulnya gua TM kenal kenal banget tapi kenal menurut gue dia kenal sama lu gak bukan kenal sih jadi kayak ya of course gue tau dia lah dia artis dia tau lu gak menurut lu menurut gue sih dia tau gue pernah tau doang ya mungkin karena pernah ketemu kenal gak kira-kira pernah ketemu ngobrol sedikit tapi kalau dia lupa ya gak apa-apa pernah tuker nomor telepon enggak 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 cuma gue pernah tau dia pernah ada di satu event bareng sering juga cuman kayak say hi hi kayak kita gini kan kalau misalnya ntar lupa tapi kita lihat dulu nih tayangan berikut ini bahkan Anggita Sari katanya minta lu untuk dateng lewat sosial media berarti lu akrab banget kali sama dia gua gak kenal Bok R.A gak kenal Anggita Sari gak kenal juga sama sekali kok dia kayaknya kenal banget sama lu iya ih muka gue kepo banget sih banget jadi selama ini lu gak pernah tau muka lu kayak gitu kalau nanya ke orang yang melihat muka lu ke orang lain gue kenalnya lewat R.A oh kalau R.A gue akuin gue kenal R.A kenal sama lu obi gue gue kenal sama R.A tapi sorry ya gue bukan kenal melalui yang kayak sekarang jaringan dan apalah dia kayaknya udah eksbel jaringan itu kalau gitu gue kenal karena dia itu ini apa namanya dulu setau gue dia manajemen model dan gue salah satu di bawah naungan dia jadi gue masuk cover dan gue juga jadi otomatis secara otomatis itu gue dibawah naungan obi iya di nindia untuk kayak gue waktu itu jalan-jalan lagi jaman-jamannya kayak show tour yang ke luar-luar kota di dalam majalah itu sendiri gitu oke kenal sama obi iya sama obi gue kenal iya jadi mungkin itu kenapa karena menurut gue obi itu orangnya friendly ya friendly dan istilahnya gue tau dia banyak kenal artis gitu oke lu termasuk salah satu inisial itu gak sih enggak 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 makanya yang tadi dari awal gue sebutin gue kenal obi itu sama sekali gue gak tau hasilnya jaringan ini itu ini itu tapi memang gue pernah meminta maaf ya meminta tias sih gitu meminta tias untuk? waktu itu kan ada show gitu di luar kota kan udah lah ya di luar kota terus ada lah yang begitulah yang minta ayo dong bawa artis dong buat kita hibur ini segala macem segala macem mio nya segala macem minta yang gue yang gue tau kak obi itu kenal banyak artis kenal banyak artis aku gak minta tias awalnya gue bilang ada gak sih artis yang bisa apa ya enak buat nemenin tau sendiri lah ya majalah pria dewasa kalau aku sih masih majalah karena aku gak baca majalah itu ya gitu kan ya udah dia langsung menawarkan nama itu nah disitu juga ada percakapan akhirnya kan ditanyakan balik lagi disitu percakapan kak obi bilang dia tiasnya lagi gak bisa soalnya dia lagi di Bali sama SA disitulah disitulah gue bilang ah itu sih mantan gue disitu ini mantannya SA juga yang dibilang gak gak usah bilang gue mantan dia deh abu ya gitu maus gue aku pusing aku mendingan bagi-bagi hadiah atau pemirsa dirumah di 0215 393 ratus jadi ada-ada aja apa aja ada ntar kita korek-korek aja deh cantik ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu color hitam harumu kepedihan kau arungi waktu kau arungi waktu di setiap pelukang kau arungi waktu di setiap pelukang di setiap pelukang itu ceritanya tentang kehidupan mana oh makanya ini mawar hitam yang hadir berduri lagi jadi kamu mengakui dekat dengan RA gak dekat sih kenal mengakui juga kerjasama juga untuk menghadirkan mau nanya gak nanya kan ini bawa manajemennya dia siapa aku model kan waktu itu oh iya tapi sebagai model cuma aku gak yang aku gak tahu dia kayak gitu oke 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 yaudahlah ya itu urusan orang ya yaudahlah lupakan lah ya mending urusin di sendiri lu aja yang udah ribet banget nih iii bukan lagi gak heran ya orang-orang itu bikin ribet sendiri busing sendiri hobi kayaknya makanya yaudah sama yang pembahas kan udah udah baik-baik aja udah beres kan udah baik udah beres sih sebenarnya udah gue udah dengan kehidupan gue di kota gue yang baru di gak baru sih di ini yang baru sebenarnya gue udah lebih enak lebih ya lebih tentra mah lebih gak huru-hara kayaknya udah ada seseorang yang mendampingi dengan aman deh belum kayaknya udah ada yang jagain deh iya kayaknya kayaknya udah ada yang ngelindungin deh nah kayaknya sih belum ada atau janyanya dari Surabaya udah ada yang lindungin ini pasti tuh kan tamu aduh aku terlambat lagi terlambat lagi aku belum make up ini ini kita lu tuh cuma 2 yang ada di lu kalo gak telat cancel eh baru sekali cancel gue baru sekali belum pernah lu gak make up gak make up abis perawatan perawatan Mahari dan Master lu operasi apa lagi gak operasi biasa ini udah tua kan kak udah 30 tahun lu liat ke gue lu 32 tua gue mbak lu kan iya makanya tapi kan masih bagus kalo aku sepala ada keriput-keriput gitu tetep cantik jadi ya hidung gak ditambahin kemarin kan udah oh iya bener-bener dagu dagu gak di bilang asli 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 enggak jadi yang palsu apa aja sih yang palsu hidung aja sikap sifat enggak dong asli dong asli ucapan aduh kan abisnya aku yang masuk semen ini kok ada dia dia udah delat coba tolenin pegangin tas aku yang asli ini dong oh itu asli juga asli 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 mahal aduh mahal tuh mahal 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 aduh asisten ku soalnya lagi parking mobil oh itu dia aduh aduh ini reuni atau gimana sih gak tau saya gak kenal baru kenal baru kenal lu kenal gak eh lu jangan gitu dong orang nanya reuni atau lu saya gak kenal mungkin begitu tapi kenapa sih sekarang itu orang lu kenal ini enggak kenapa sih pada ketakutan kalau saling kenal iya aku mah gak apa-apa eh aku belum cip-cip-cip-cip gak mau gak bekas perawatan gue 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 nah tuh nah ini buat omitpan ini buat omitpan tuh silahkan duduk ya ada Rikita Nurzani aduh apa ya jadi baru ketemu baru ketemu minggir-minggir-minggir ini tasnya asli pelan-pelan dong nanti gini kalau dia diberitain terus nanti ada terus di TV dia tuh siapa ke enakan siapa sih dia siapa sih siapa sih siapa sih siapa sih siapa sih obi-obie obi-obie dan sama kenal orang obi aja kenal sama lu kalau sama gua kenal wajar gue kan artis kak ooooooooooooooo kalau gak kenal sama Nikita Mirzani berarti gak cucok ini kenalnya sebagai apa nih Oh kalau kenal itu sebetulnya jaman dulu ya jaman dulu banget gitu waktu masih pesek hidung Niki itu iya jadi sebetulnya kalau kenal ya mungkin dia bilang temen kayaknya itunya dia aja sih mungkin pernah ketemu pernah kenal jutaan lalu Iya memang pernah di salah satu klub di Kemang lupain sekarang gara-gara dia punya kasus yang lupain tapi emang nggak pernah berteman gitu kalau temen itu kan kayak gini sama kakak WhatsAppan gitu-gitu kan ini kan 7 tahun sama sekali nggak ada belas aja gitu makanya kenapa Niki bingung saat dia ketangkep kok dia bawa-bawa nama Niki Nikita temen lah segala macem gitu mungkin kalau bawa nama Niki kan pasti bakal beritanya bakal jadi panjang kayak gitu tapi nggak apa-apa sih lu nggak terima karena nggak di beyong sebenarnya ya bawa-bawa nama nggak iya soalnya kan kalau mau kayak gitu dibayar kan oke lah buat beli susu ya ampun tapi ngomong-ngomong denger-dengar lu sempat ketika obi atau era itu bebas ada sebuah mall lu samperin oh bukan mall sih sebetulnya tempat nongkrong bukan juga itu jadi emang Niki sempat telepon dia karena kan dia sekarang udah seleb ya katanya nggak kenal tapi punya nomor telepon gimana sih nggak Niki mintanya dari dari orang TV pengen kenal banget dong salah satu salah satu apa salah satu yang kerja di sini Niki tanya gitu eh bagi nomornya doang gitu karena buat Niki yang namanya temen itu kita tetep temennya tuh gimana sih jadi asisten Niki aja ini yang udah 7 tahun nggak pernah ketemu gitu jadi kalau dibilang temenan tuh kayaknya enggak enggak deh nah bukan Niki tidak mau mengakui sebagai teman tapi memang kita tidak pernah berteman tujuan lu nyari nomor teleponnya saat itu mau ngapain gue nanya kenapa ya kalau udah keluar pun tetep bobo nama gue tapi akhirnya muncul berita baru keluar penjara Robby Abbas dilabrak Nikita Mirzani lu datengin tuh dia lagi bukan di mall sih ya lagi nongkrong lah ya nggak juga dia lagi di klub mau ketemuan mau nggak dia lagi di klub salah satu klub di Senayan City ya gitu jadi dia baru keluar langsung ke klub tuh dia gitu kan ya udah kalau Niki kan orangnya gitu straight to the point gitu kan kenapa lu bawa nama gue terus samperin kayak gitu lu samperin lu ketemuin langsung enggak sih sama Nawa itu beneran dari Nawa itu kalau emak lu nggak kenal kenapa sampai berantem gitu karena pengen clear gini loh kenapa ya harus bawa nama Niki terus kan sekarang kan nama Niki udah Alhamdulillah ya dengan susah payahnya Niki bikin semuanya baik-baik aja datang juga ya gitu kan kok lagi-lagi ada lagi-lagi ada lagi-lagi jadi Niki pusing ya sampai ada pernah katanya mengaku tidak kenal Nikita Mirzani tantang lu bebas ketemuan dan lu realisasikan lu samperin katanya ada sampai enggak enggak lah gila ya enggak lah enggak lah enggak enggak jadi ngomongin gue tonjoknya sekalian gue tahu lu jangan lagi enggak enggak mau kayak gitu makanya daripada cuman di tarik mending gue tonjok sekalian gitu ketemuan ketemu sama Nawa ada Nawa nih ampun dah entah Nawa siapa sih Nawa itu masih satu family sama Niki oke dia yang melihat semua ya kata ampun udah Nikita Mirzani dan Robi Abbas bertengkar sampai maki-maki nggak ada maki-makian jadi tujuan lah mau ngeklirin semuanya jadi Niki sama Nawa gitu kan minta tolong sama Nawa nah tolong deh ketemuin kayak kayak gitu kan terus oh yaudah boleh deh abis itu ngobrol-ngobrol ngobrol 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 dia aja sih sebetulnya yang ngomongnya ha siapa ya ini nih Cuman Kiang eh tolong ya gitu kan ini kan saya udah punya ketemuan gini bu saya kan udah punya dua anak gitu kamu mau apa gitu kalau nama saya dibawa-bawa terus gitu ah dia bilang aduh banyak deh gitu kan berapa lama lu ketemu nama dia pada saat aja sih only five minute akhirnya dia mengakui bahwa minta maaf jadinya gue tahu terlalu dia sih ngomongnya gini ya emang cara gue seperti ini emang kenapa kalau gue mau jadi artis eh udah dari situ udah oke abis itu Niki ulang udah keluar pergi deh gitu jadi emang seperti itu emang waktu datang ke sini jadi emang kera pun emang mengakui sih kenal sama Niki tapi diakui juga tidak pernah ada sebuah bentuk kerjasama dengan Niki jadi bersih kita lihat tayangan berikut ini tuh kan ada yang gak suka saya sebutin dengan inisial nama-namanya saya ketika saya semalam lagi ada acara kumpul-kumpul sama temen ada yang nyamperin saya terus dia marah-marah ke saya semalem semalem di depan umum dong enggak jadi dia pas saya baru masuk saya valen mobil terus tiba-tiba temen saya nelfon saya lu dimana tapi dia gak ngomong dengan dengan artis ini keluar dong katanya ke gua keluar tiba-tiba di mobil dia sempet kasar sama dia seset dia sempet ini baju saya kan cewek cewek orang itu cewek itu gue sebutin inisialnya boleh enggak coba aja duk apa sih NM mm 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 oke kenal tapi memang ya kenal memang kenal emang kenal iya pasti kenal lagian ini orang ngapain sih diberitain dulu kayak nama masuk TV nanti ya enggak apa-apa lah kan dia banyak bawa informasi enggak ada tapi kan bersih juga bahwa emang bukan NMnya bukan lu yang adegan itu enggak ada itu enggak ada itu enggak tapi setelah itu dia ngomong sih emang kenal pernah ketemunya tapi gue tanya gue selalu nanya pernah kerjasama enggak enggak katanya Alhamdulillah iyalah kalau pernah kerjasama mobil Eke udah Alphard dong katanya NM itu dikita bisa nih bukan bukan tapi gue mau wakil pemirsa ya mikir jangan-jangan agensinya aja ya udah biarkan mereka berpikir untuk agensi mana yang memang ada pekerjaan ya pastinya teman-teman kita akan balik lagi dengan hadiah jadi silahkan teman kos 21536 9300 jadi mana-mana tetap diatur aja biar abang senang Niki goyang bang Abang update aja Niki tak tembak jangan salah Tidak mau kasih dan sayagil ya ya Jangan gitu dong, maksudnya denger suara kita langsung bersin-bersin. Ya terima kasih sama Sidi, ada-ada aja. Bapak aja ada. Oh, bisa lebih sopan gak? Jangan bersin-bersin. Enggak gue tuh kalo udah bersin sekali tuh susah bersin. Kalo udah bersin-bersin itu berarti tandanya udah mau sakit. Emang kenapa sih kemarin? Kemarin gue tuh kalo telat makan aja terus kemarin lagi kehujanan, lagi berguda kehujanan. Itu langsung bintang lagi gue. Itu dia om, selain faktor cuaca kita itu harus atur pola makan. Perbanyak sayur dan buah dan harus minum suplemen yang tepat. Hah? Suplemen yang tepat? Ih gak gak gak, ribet-ribet. Gue kan tau gitu sibuk, mana sempet minum-minum suplemen apalah-apalah. Justru itu dia, gak usah ribet-ribet. Supaya tubuh om tetep fit, sekarang bisa konsumsi sayuran banyak. 21 macam sayuran hanya dalam satu kapsul. Yaitu ini dia, Veja Blend for Adult. Hah? Ini? Iya. Beneran ini? Iya om, tau gak? Ini tuh beda banget sama suplemen-suplemen yang lain. Veja Blend for Adult ini suplemen makanan terbuat dari 21 macam ekstrak sayuran. Yang itu dipilih banget sayurannya yang diproses dengan teknologi freeze drying atau beku kering. Jadi kandungan nutrisi yang ada di dalam sayuran tidak rusak ataupun hilang. Sehingga dapat mencukupi asuman vitamin, mineral, dan serat alami setiap hari untuk kesehatan tubuh. Oh gitu? Tanya lagi om, ini satu-satunya suplemen yang diperkaya dengan bioaktif enzim dan probiotik. Yang dapat meningkatkan tenaga, stamina, dan daya tahan tubuh. Serta mempercepat proses penyembuhan bagi yang sedang sakit. Dan sangat baik untuk pertumbuhan anak remaja. Ah, tapi cara minumnya gimana? Praktis om minumnya. Apalagi buat pemirsa yang gak suka sayur. Cukup minum 1-2 kapsul pada sore atau malam hari setelah makan. Oke, tapi ini buat dikonsumsi jangka panjang aman gak? Aman banget. Karena Veja Blend for Adult ini nutrisi alami, bebas pesticida, bahan pengawet, dan juga bahan kimia lainnya. Jadi bisa dikonsumsi jangka panjang oleh seluruh keluarga, baik pria maupun wanita, dari remaja sampai lanjut usia. Ini bebas efek samping dan juga ketergantungan. Sehingga buat wanita hamil juga bisa om. Oh gitu? Bener. Ini tuh sebagai sumber alami asam folat dan juga zat besi untuk perkembangan otak janin dalam kandungan. Mencegah bayi lahir cacat dan mencegah anemia pada ibu hamil. Dan untuk ibu minyusui dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari asih. Pokoknya Veja Blend for Adult, pas izinya pasti sehatnya. Ini buat aku ya menurut ya. Eh tunggu dulu. Masih jam segini. Minumnya nanti malam aja. Oh yaudah deh, aku mulai dari nanti malam ya. Betul. Ini banyak banget manfaatnya. Betul. Apalagi manfaatnya juga kita mau kasih hadiah Tommy tadi rumah. Oke kalau gitu ayo hubungi kita sekarang juga untuk 500 ribu rupiah. Halo. Ada Daja. Halo. Ada Daja. Dari siapa di mana ini? Dari Dini di Jakarta. Dini Jakarta untuk 500 ribu rupiah terbuat dari apakah Veja Blend for Adult ini? Terbuat dari 21 macam ekstrak sayuran pilihan. Atau B. Terbuat dari bahan-bahan toko bangunan. Pasir, batu. Yang A terbuat dari Nusit. Ya 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 ya. Betul. Anda mendapatkan 500 ribu rupiah. Ini yang kasihnya 500 ribu rupiah. Ini di persembakan oleh Veja Blend for Adult. Pas gisinya pasti sehatnya. Makasih Andrew ya. Makasih Andrew ya. Makasih Andrew ya. Jadi gue gak gampang sakit lagi ya. Karena gue ingetin lagi oke. Temen-temen gue banyak yang gak suka buah sayur pake ini ya. Tenang Veja Blend for Adult. Oke thank you. Oke. Hei. Kita ngobrol lagi Bu? Ibu Indri. Kok jarinya gak ada cincin-cincinan Bu Indri? Kenapa emang ya? Gue juga gak pake. Iya gak pake. Emang gue juga 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 gak pake. Kita tuh banyak kesamaan. Kita tuh gak. Cuma kalo cincin yang ngutang mah gak usah kali. Cincin ngutang dong. Eh cincinnya bagus banget. Kayaknya pemasukan lagi banyak. Ih banyak banget aku mah pemasukan Kak. Off air. Off air aku aja banyak banget. Off air dimana? Aku off air aja tuh sebulan bisa 5-6 kali loh. Itu tuh ngapain? Makanya dong Ibu Indri at pet aku tuh di approve. Jadi tau kalo aku off air dimana aja. Iya. Off air. Off air tuh ngapain aja sih kalo kamu off airnya. Aku menyanyi. Aku lagi PA. Aku lagi PA. Oh makasih sampe luar kota-keluar kota itu lagi PA. Kan kita temenan di Tate lu. Pake pake perempura nanya. Lagu lagi suara lu bagus dong. Coba nyanyi lagu tadi. Coba. Cek cek. Gue lupa lirik lagi. Lupa lirik. Niki. Mana? Masuknya dimana? Biar abang senang. Niki goyang bang. Abang update aja. Niki dateng bang. Jangan salah sangka. Niki mau abang. Karena Niki sayang. Niki tulus goyang-goyang. Bener. Bagus. Alhamdulillah. Bener. Suaranya bagus. Pantes offer nyanyinya banyak. Pantesan banyak kenalannya juga. Tapi aku punya sesuatu buat kalian berdua mau nggak? Eh bisa-bisa aja deh. Nggak usah digabung-gabung. Nggak kan? Kenapa sih kamu deket banget sama dia? Nggak apa-apa. Mau banget. Masih bisa-bisah aja. Bedanya sama dia apa? Apa? Lu bedanya apa? Mbak Anggita Sari. Sama-sama perempuan. Cuman dia belum janya. Benanya bedanya. Jadi apa? Bedanya dia. Dia kalau putus aja bawa wartawan. Kenapa sih? Gue mau nanya deh. Kan gue nggak pernah satu panggung sama lu nih. Eh satu panggung. Ya kan? Ya gue pernah lihat ada di salah satu. Ini karena penasarannya apa? Aku mau nanya. Aku nanya apa ya. Aduh. Kan lu pernah putus tuh bawa wartawan yang sama cowoknya dilabrak gitu-gitu. Iya. Kenapa sih? Ya nggak bawa wartawan itu gue dikroyokin tau cowok gue. Oh maksudnya sebelum itu lu dikroyokin. Iya berapa-apa iya. Terus lu bawa wartawan ke rumah desa? Enggak bawa wartawan. Bawa wartawan giling. Oh. Lu nih cewek. Orang desa ada di itu. Udah, 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 udah. Oh lu ngapain? Sesuai gimana biar di libut wartawan. Enggak enggak. Udah enggak 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 enggak. Tapi ini kita ada sebuah hadiah buat kalian berdua. Ada apa tuh? Hadiahnya sebuah tayangan. Ini dia. Ada yang ingin menyapa. Siapa lagi sih? Hai teman-teman yang udah ninggalin aku. Selamat datang. Teman-teman yang sudah meninggalkan aku selamat datang. Oke. Kalian merasa meninggalkannya? No. Kalau aku tidak meninggalkan. Karena selama tujuh tahun ini memang tidak pernah ketemu. Anggita. Enggak enggak. Enggak enggak. Karena aku kenal gitu aja sih tau aja. Enggak yang udah apa-apa. Tapi kan walaupun sebenarnya cuma sekedar tahu. Paling tidak pernah ada di bawah manajemennya dia juga. Apakah itu jadi model. Manajemennya maksud saya manajemennya bukan yang A, A, B, C, A, B, C. Iya aku bilang sebagai model. Yang dulu pernah kerjasama. Terus kenapa ketika dia terpuruk. Kata dia tuh sedih gak ada yang nengokin. No aku say hi. Aku sempet say hi. Say hi. Aku sempet dapet WhatsAppnya segala macem. Untuk ini bareng, talk show bareng. And then aku say hi kok. Coba kalau lagi nonton say hi lagi deh. Halo. Obi. Apa semangin Obi sih? Terus? Gue tahu. Hah? Hai teman-teman. Selamat datang. Tau banget. Gue udah tahu. Keren banget teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Pak kabar Obi. Pak kabar. Aduh. Silahkan duduk Obi. Hai. Selamat datang. Sori lagi perawatan mukanya. Enggak berdiri dulu. Kan baru turun dari Jogja langsung kesini. Di teman-teman sama Mauren. Cepet tundun, cepet tundun. Kaki pegang. Enggak berdiri. Hah? Tadi kan udah berdiri. Eh, dia udah punya apa loh. Hai teman-teman. Aku mau mobil sendiri soalnya. Oh gitu. Eh, kasihnya duduknya permisi. oke kok jauh-jauh ini bikin minum ya udah oke hai obi apa kabar Cucu lho dia diundang-undang terus lho iyalah cuma ada-ada aja lho yang berkali-kali ngundangnya obi lagi naik rating gue betul banget nih ada Nikita sama Anggita Sadi perlu dikenalnya atau udah kenal udah kenal iya itu udah bapak kali ketemu kemarin kemarin yang dicerita lu kerahnya diangkat ketika di sampernaman kita mencari kata Nikih enggak iya diangkat bukan diangkat lagi sih dikepel tentunya kemarin diangkat karena kan gue sebenarnya enggak mau gue enggak mau cari ribut ya jadi karena tadi bilang gue artis cari ribut lagi artis cari sensasi lagi oh kamu udah jadi artis gitu ya kayak gini-gingin ya kamu punya YouTube kamu bisa karena sekarang dia bilang nanti dibilang artis cari sensasi oh berarti dia predikatnya sudah selebriti sekarang gue kayak wasit ya bawahnya ini kita sih sama pabrik figur kan dikenal orang lebih ke pabrik figur kali ya tapi kalau dibilang pabrik figur suka cari ribut kan enggak mau gue itu kan datangin cari ribut kan males oke Tante Indri mau nyuguhin siapa? kenapa? mau nyuguhin siapa? kan dua ini tiga ya enggak kalau saya mau minum boleh kayaknya ibu minum sendiri biar ibu jujur jujur deh kayaknya kayaknya aku udah pernah batang Gita aku udah pernah minum dikasih lagi terima kasih kenapa sih orang pada takut doang minum air doang air kejujuran enggak bukan itu air biasa beda kejujuran kita lagi ambis topnya soalnya abis itu kayak kalau ngeliat mukanya kayak panik gitu jadi mendingan dikasih air dulu ya aku panik dan berdua iya iya tadi kan lu ngomong ini sana katanya buat temen-temen iya selamat aku sudah kembali kembali bener temen-temen itu yang lu siapa itu termasuk Anggita Saridani iyaa dia temen yang sangat care waktu gue di dalam dia pernah datang beberapa kali untuk ngasih support oh gitu walaupun gue sama dia gak pernah kerja dibelakang gue tetep carenya baik gitu Anggita kata kamu kangen sama RA ya? yaa hal-hal-halnya sih kangen jobnya tuh kangen lapanya gitu enggak yaa ini ini mancing mulu ya kayak dari awal aku bilang aku itu kenal sama RA aku mengenal ke Obi ya aku mengenal sama RA itu waktu itu kan sempetkan ke Obi di suatu majalah di manajemen modeling terus aku otomatikly secara aku tur-tur-tur yang masih jamannya show-show gitu kan tapi ikut, segala macem dan yang masalah mungkin sebelum Nicky jadi model Anggita duluan kali gak pernah jadi model enggak usah bobot 버 lo gak pernah jadi model ya tapi tak kenal tadapat oke ya背 gitulah pokoknya kan karang kasus juga sih right ya lah udah itu terus lanjutkan nanti pokoknya intinya yang kayak gue bekerja sama itu waktu gue pernah, emang pernah menanyakan gue tau kalo obi itu dekat dengan artis-artis segala macem, gue menanyakan ada ga sih artis yang bisa mengintertain mengintertainnya juga udah ngerti lah, mengintertainnya juga udah ngerti, dan itu aku ga minta tm jadi hubungan kamu sama obi itu komunikasi yang cukup, dan itu saat yang itu tm tuh sesuatu, desmirasi kemarin ketemu di Bali oh iya aku juga ketemu di Bali yaudah nanti kita bicarakan kepanasan ini dan mohon- mohon keadaan aja itu lodge ada ga ada tutup apa aja ada ga ada tutup apa aja ada ga ada ikut tu tetu apa aja ada ga ada Tetep apa aja ada Baru pertama ketemu ini Dan ternyata orangnya ini banget friend Asyiknya bak-bakannya, iya betul Gak kayak orang-orang yang di instagram bla 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 Baik ya ternyata ya Ya ternyata orangnya friend lah L.A. Hobi Menyampaikan apa ke Anggita Karena kita emang di luar sahabat Sering nyalan bareng Jalan bareng gitu Ya thank you for support Untuk Niki ya semua Dulu Niki buat Anggita I don't have any comment Karena baru pertama kali ya Jadi gak bisa komen apa-apa R.A buat Niki Semoga udah beberapa kali ketemu kan Jadi udah bisa berpikir kan Gak berpikir ya semoga Udah lah ya ribut-ribut Gak usah kayak ribut-ribut nyamperin-nyamperin lagi Udah jelas ya kan gak penting ribut-ribut nyamperin-nyamperin gitu Bawa waktu Niki Niki lagi ini bicaranya sekarang agak mahal Oh lagi sulam bibir Gak lihat nih mereka Satu kata ke Gak tau gak ada Ya udah pokoknya terima kasih banyak Udah habis Amin Ketemu ini diketemuin Tuh Kemarin gue ketemunya di TV sebelah juga Oh iya 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 gitu Makanya kesana dulu ke sini Ah Ini kan jarang-jarang Oke deh kalo begitu Setiap orang memang sempat jatuh Sempat terpuruk Tapi hal yang paling penting adalah Jangan biarkan dirimu menjadi pribadi yang buruk Bangun Allah bangkitlah untuk masa depan yang lebih baik Terimakasih untuk semua pintaan tahu Dan terimakasih juga untuk saya Jublend for a Dump Masih isinya Masih sehatnya Bye bye Thank you ya Bye Niki goyang bang Abang update aja Niki dateng bang Jangan salah sangka Niki mau abang Karena Niki sayang Niki tulus goyang-goyang Niki goyang bang Abang update aja Niki dan tenang Jangan salah sangka Niki mau abang Karena Niki sayang